Nine Domain God Emperor Season 17 Terlanjur Berantakan Ledakan Bunuh Instan Black Cloud Sparrow yang Transcendent terbunuh oleh panah ini Panah itu seperti naga Ketiganya terkejut Aura panah itu terlalu menakutkan Tanpa pikir panjang, mereka melompat dari punggung Black Cloud Sparrow Kincuan menatap dingin pada tiga orang yang jatuh ke tanah Ketiganya semuanya Transcendent Tetapi pada saat ini, Kincuan merasa hidup mereka ada di tangannya Tanpa sadar, Kincuan tidak mengira dia akan mencapai ketinggian seperti itu Dia pernah dipaksa ke sudut oleh Grandmaster Martial Dao Sekarang, dia bisa mengendalikan kehidupan Transcendent Kejutan di hati mereka tak terlukiskan Berapa umur pemuda ini, seberapa kuat dia Panah Kincuan mengejutkan ketiganya Sekte Array Abadi, kan? Bisakah kamu membunuh orang lain tetapi orang lain tidak bisa membunuhmu? Kamu pikir kamu siapa? Kincuan menatap ketiganya dengan dingin Berat, beraninya kamu membunuh tungganganku Kamu mencari kematian Pria berbaju hitam itu ragu-ragu dan menatap Kincuan dengan dingin Kincuan tersenyum Ayo, aku akan mengambilnya Karena kamu tidak ingin kembali hidup-hidup Maka tetaplah Tetap, aku akui bahwa panahmu bagus Tapi kami punya banyak cara untuk membunuhmu Nak, kamu mencari kematian dengan melawan Sekte Array Abadi Pria berbaju hitam itu berkata dengan kejam Black Cloud Sparrow adalah tunggangannya, tunggangan Transcendent Bahkan di Sekte Array Abadi, itu sangat berharga Hatinya berdarah ketika Kincuan membunuhnya dengan satu anak panah Kincuan menatapnya dengan dingin Yang kuat memangsa yang lemah Kekuatan adalah segalanya Penalaran tidak berguna Kincuan memahami ini dan terlalu malas untuk bernalar Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan ini Kincuan mengangkat busur berat misterius di tangannya Mati, pria berbaju hitam mengeluarkan pedang besi hitamnya dan menyerang Kincuan Dua lainnya mengikutinya dari samping Array Ternar Seperti yang diharapkan dari Immortal of Array Sec Mereka bertiga menggunakan Ternari Array Dan tingkat kultifasi mereka telah mencapai tingkat keempat Meskipun mereka tidak memiliki kursi Dewa Array Jumlah susunan telah meningkat sedikit Selain itu, mereka tampaknya sangat akrab satu sama lain Dan kekuatan pertarungan mereka yang sebenarnya telah meningkat 40% Mengaum Beruang naga emas bumi hebat Kincuan menginjak kakinya Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan Lonjakan bumi Memadamkan Kincuan sudah menarik kembali panahnya Cahaya kemasan berkembang Cahaya kemasan berputar Dan aura yang kuat dan misterius berkumpul Mengaum Bumi retak Dan retakan menyebar dengan cepat Pada saat yang sama Paku batu besar tiba-tiba ditembakkan Mereka besar dan tajam Dan paku-paku batu itu diselimuti oleh lingkaran cahaya kemasan samar Mereka tajam dan keras Formasi susunan ketiganya segera terganggu Dan mereka dengan cepat mengelak Sarjana yang anggun dan tampan itu mengangkat tangannya Dan tiga manik-manik hitam berterbangan Manik racun api peledak Pacaran kematian Kincuan menyipitkan matanya dan menembakkan anak panah ke arah pria yang melompat ke udara Untuk menghindari paku batu Melintasi langkah dunia Sosok Kincuan melintas Seolah-olah dia melompat Dia meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan Langsung menutup jarak antara dia dan mereka bertiga Ledakan Ketika eksplosif flame Poisonous Bat meledak Itu membuat lubang besar di tanah Dan udara dipenuhi asap beracun hitam Siu Panah terkunci ke juru tulis Ekspresi juru tulis berubah, dan teknik pelindung grid dao muncul Kincuan tertegun Apakah ini buku emas untuk perlindungan? Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pena hitam besar dan menggambar dinding perisai di udara Pena hitam terbang keluar, dan itu mempengaruhi panah Kincuan Ada tiga ribu tau besar, dan mata Kincuan terbuka kali ini Ini adalah cara lain untuk menggunakan suanki, dan itu adalah jalur kultivasi dari sarjana besar Ledakan Anak panah itu menghancurkan dinding perisai, dan terus maju Sua-sua-sua Dengan goyangan pena hitam, tiga koin tembaga besar yang digambar dengan suanki muncul di udara Koin jatuh harta karun Bang-bang-bang Kali ini, kekuatan panah sangat berkurang Juru tulis parubaya itu menyerang dengan pena hitam, dan dengan buku emas untuk perlindungan, dia masih terdorong mundur puluhan meter Dia terkejut, panah Kincuan terlalu kuat Tetapi pada saat ini, bayangan emas menerkamnya, dengan mulus melewati buku emas untuk perlindungannya, dan cakar kecilnya menyentuh tenggorokan juru tulis Engah! Ada suara garing, dan ada darah segar Mata juru tulis itu melotot, dan dia menyaksikan dengan tak percaya saat bayangan emas melesat melewatinya Kegelapan perlahan menyerbu dan menenggelamkannya Binatang macan tutul naga Saat cendikiawan ini membuang manik racun api peledak, dia sudah bersiap untuk menjadi yang pertama membunuhnya Pria tampan dan anggun ini tampak mengagumkan dan saleh, tetapi tidak ada yang menyangka dia yang paling kejam Sekte imortal Array mahir dalam Array Mereka mengukir susunan pada inti binatang, dan menyuntikkan racun ke dalamnya Ini adalah mutiara racun peledak Semakin kuat susunannya, semakin banyak energi dan kekuatan yang dimiliki inti Kincuan juga bisa melakukannya, dan itu akan menjadi lebih kuat Dia hanya tidak punya waktu Kaka ketiga Pemuda berjubah hitam itu terkejut, dan dia berteriak Ekspresi gendut itu juga gelap, dan dia menatap Kincuan Mereka bertiga adalah murid dari Sekte Array Abadi Kali ini, mereka diperintahkan oleh tuannya untuk membunuh Kincuan Karena lelaki tua yang dibunuh Kincuan adalah paman tuan mereka Tapi lelaki tua itu jahat dan telah melakukan kejahatan besar Jadi dia diusir dari Sekte Imortal Array Tapi hukuman ini bukan apa-apa Orang tua itu menjalani kehidupan tanpa beban di Sekte racun Kakak lelaki tua itu memiliki status tinggi di Imortal Array Sek, dan dia sangat protektif Meskipun dia diusir dari Sekte tersebut, dia tetaplah junior broternya Banyak orang mengetahui hal ini Tapi dibunuh oleh seseorang dari tempat kecil, itu tidak bisa diterima Tapi itu tidak pantas baginya untuk bertindak, jadi dia mengirim tiga murid Kamu berani membunuhnya Wajah pemuda berjubah hitam itu berkerut saat dia menatap Kincuan Kamu tidak tahu bagaimana melihatnya sendiri Lalu dia sudah mati Jangan terlalu memikirkan diri sendiri Kalian bukan apa-apa Jangan datang ke sini berpikir bahwa anda begitu unggul Bahwa membunuh anda semudah membunuh anjing Kincuan berkata dengan dingin Bagus, bagus, kamu punya nyali Imortal Array Sek tidak akan melepaskanmu Wajah pria berjubah hitam berubah menjadi hijau Ketika Kincuan mendengar ini, dia merasa pemuda ini mungkin ingin lari Jika seseorang dari Sekte Imortal Array ingin lari, akan sulit untuk menghentikan mereka Sua-sua Batu teleportasi Kincuan tidak menghentikan mereka Pria berjubah hitam dan gendut itu menghilang, hanya menyisakan mayat cendikiawan berjubah putih Ini bagus, hubungannya dengan Sekte Array Abadi benar-benar berantakan Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan Yuan Su, kamu harus puas sekarang, kan? Selama periode waktu ini, Kincuan memikirkan Yuan Su berkali-kali Dia merindukannya, meskipun dia melakukan hal seperti itu, dia masih merindukannya Dia bahkan tidak membencinya Ketika dia pergi ke Sekte Jiuling lagi, dia mungkin akan bertemu dengannya Kincuan mengerutkan kening, aroma ringan tercium Menguasai Apakah ada sesuatu di pikiranmu? Zai Xing bertanya dengan lembut Nada lembut dan suaranya yang menyenangkan menghangatkan hati Kincuan Aku baik-baik saja, Tuan Buatlah beberapa persiapan Kita akan pergi ke keluarga Pei sebelum tahun baru Kincuan tersenyum Zai Xing tertegun Dia memandang Kincuan, saya khawatir Kalau begitu sudah beres Dalam setengah bulan, kita akan pindah Kata Kincuan Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu Zai Xing tidak bisa tenang Bab 162 Setengah bulan berlalu dengan tergesa-gesa Sudah hampir dua bulan sejak Kincuan meninggalkan Sekte Jiuling Kali ini, alasan mengapa dia menuju Sekte Jiuling adalah untuk menggulingkan keluarga Pei Dan, kepala keluarga dari keluarga Pei adalah Grandmaster dari Sekte Jiuling Sebelumnya, Kincuan hanya ada di Sekte Xianyun Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung dari Master Sekte Xianyun Sekte Sekte Xianyun hanyalah salah satu dari banyak cabang Sekte Jiuling Tapi sekarang, tinggi Kincuan sudah cukup untuk mengguncang Sekte Jiuling Kincuan baru saja mencapai alam Transcendent belum lama ini, tetapi alam Transcendentnya berbeda dari orang biasa Selain itu, orang terkuat di Sekte Jiuling juga merupakan alam Transcendent, dan dia mungkin berada di tingkat ketiga Zai Xing tidak bisa tenang sepanjang jalan Hal ini telah menekan hatinya Tuan, santai, murid Anda telah memberikan semua yang Anda harus tanggung kepada mereka Kata Kincuan dengan lembut Zai Xing mengangguk, wajahnya sedikit pucat Gunung Sembilan Roh, Sekte Jiuling Di belakang tiga kerajaan dan enam dinasti adalah Sekte Jiuling Meski hanya sebatas nama, kekuatannya tak bisa diremehkan Meskipun tiga kerajaan dan enam dinasti adalah negara kecil dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kota besar di negara api Mereka tetap besar di mata kebanyakan orang Tiga kerajaan dan enam dinasti adalah aliansi kecil Mereka maju dan mundur bersama saat menghadapi musuh asing Sayangnya, jika mereka menghadapi kekuatan yang sangat kuat, mereka masih tidak dapat menahan satu pukulan pun Tanpa sadar, tinggi kincuan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tempat kecil seperti tiga kerajaan dan enam dinasti Dia dan Zai Xing memasuki Sekte Jiuling menarik perhatian banyak orang Berita itu secara alami menyebar ke Peiji Zai Xing pernah menjadi murid Peiji Banyak orang tahu tentang itu Kebanyakan orang merasa kasihan pada Zai Xing Sayangnya, meski mereka ingin membantunya, mereka tidak berdaya Sekarang Zai Xing ada di sini, banyak orang merasa ada yang tidak beres Kali ini, tidak ada orang lain yang akan ikut campur Begitu saja, Kincuan dan Zai Xing pergi ke keluarga Pei Keluarga Pei memiliki tempat tinggal khusus di Sekte Jiuling Zai Xing melihat semuanya di sini Tempat ini mengandung terlalu banyak kenangannya Rumahnya juga pernah ada di sini Tapi sekarang, semuanya hilang Hilang Kincuan, ayo pergi ke pavilion Linglong Zai Xing berkata dengan lembut Pavilion Lingling adalah tempat tinggal klansai Di sanalah dia dibesarkan, Kincuan tahu di mana itu, tapi tempat itu sekarang hanyalah bukit tandus Kincuan dan Zai Xing menuju ke bekas Pavilion of Delicacy Ada beberapa kuburan yang sepi di sana, bahkan tidak ada batu nisan Lebih dari seratus orang dimakamkan di sini Melihat kuburan, air mata Zai Xing jatuh tak terkendali Adegan membawa kembali kenangan Dulu ada pavilion, dulu ada orang-orang tersayang, dulu ada tawa, tapi sekarang menjadi kuburan yang sepi Mereka mati, tetapi mereka bahkan tidak bisa menguburnya dengan benar Mereka bahkan tidak memiliki peti mati Zai Xing mulai terisak pelan Semakin dia melihat tempat ini, semakin dia merasa sedih Air matanya seperti mutiara dengan tali yang putus Kincuan hanya berdiri di sampingnya dan tidak menghentikannya Hanya setelah beberapa lama Zai Xing akhirnya berhenti Mata indahnya merah dan bengkak Saat ini, siluetnya terlihat sangat rapuh Kincuan masih ingat pertama kali dia melihatnya Saat itu, dia memandangnya seperti gunung yang tinggi Adegan saat itu muncul dengan jelas di hadapannya Dia mengenakan gaun lipit berwarna polos dan terlihat dewasa dan bermartabat Matanya cerah dan cerah Dia memiliki sosok yang sangat indah dan sangat tinggi Dia memiliki dada yang menggerahkan dan pinggang yang ramping Kakinya panjang dan ramping Dia mematikan Seseorang tidak bisa mengetahui usianya Tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia benar-benar dewasa Itu membuat orang merasa seperti anak-anak di depannya Sekarang, dia mengerti mengapa dia begitu dewasa Bagaimanapun, dia telah mengalami hal yang sangat besar Tapi sekarang, dia menangis seperti anak kecil Itu membuat hati seseorang sakit Tuan, ini sudah berakhir Mereka tahu di akhirat dan berharap kamu bisa hidup bahagia Belasungkawa Mereka bisa memusnahkan keluarga orang Tapi kita juga bisa Kata Kincuan Kincuan, mereka gila Tapi kita tidak bisa Jika kita melakukan itu Apa bedanya kita dengan mereka? Zai Xing berkata dengan lembut Mereka berasal dari keluarga Pei Jadi mereka akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang dibawa keluarga Pei Bahkan jika itu bukan keluarga mereka Kita tidak bisa membiarkan mereka menikmatinya dengan nyaman Mereka terhubung oleh sebab dan akibat Jadi mereka harus menanggung akibatnya Kali ini, Zai Xing tidak membalas Zai Xing, kamu benar-benar berani datang ke Sekte Jiuling Lupakan saja, kalian bisa dianggap telah bersatu kembali Sebuah suara terdengar dari jauh Sekelompok orang berjalan mendekat Pei Ji ada di antara mereka Tapi yang berbicara bukanlah dia Itu adalah seorang pemuda yang menatap Zai Xing dengan tatapan tenang Bahkan ada sedikit ejekan di matanya Dia adalah Pei Huan dan memiliki hubungan baik dengan Pei Wang Di masa lalu, dia ngiler melihat penampilan saudari junior ini Dia berbakat tetapi telah melakukan banyak hal buruk Banyak murid perempuan dari Sekte Jiuling telah diintimidasi olehnya Zai Xing menatap Pei Huan karena dia adalah salah satu orang yang ikut serta dalam pembantaian keluarga Zai Kincuan, aku akan memberimu kesempatan sekarang Datanglah ke sisiku, kata Pei Ji sambil menatap Kincuan Nada suaranya tenang dan dia bahkan tidak memandang Zai Xing dari awal sampai akhir Banyak orang berkerumun dari jauh Kincuan bahkan melihat sosok yang dikenalnya, sosok yang cantik Yuan Su, saya tidak membutuhkan kesempatan ini Saya di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi tuanku Semua orang yang berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Zai saat itu harus mati Kata Kincuan dengan tenang Sombong sekali, bocah bodoh Kamu pikir kamu siapa? Aku telah membunuh 18 orang dari keluarga Zai Terus kenapa? Jika kamu mampu, bunuh aku Pei Huan memandang Kincuan dengan jijik Sombong dan cuek Kamu benar-benar berani bertanggung jawab atas tindakanmu Tuan, ini kakak seniormu di masa lalu Tuan Zai Xing menatap Pei Ji Mengapa? Pei Ji menatap Zai Xing Mungkinkah kamu ingin membunuhku dengan membawa anak ini? Apakah kamu akan menghianati tuanmu? Mengapa kamu membunuh seluruh keluarga ku? Meskipun Pei Wang sedikit berlebihan, itu bisa dimaafkan Apa yang kamu lakukan saat itu terlalu kejam padanya? Kata Pei Ji dengan lembut Hati Zai Xing tenggelam Aku, Zai Xing, bukan lagi muridmu Balas dendam orang tuaku tidak dapat didamaikan Mari kita selesaikan hari ini Nada suara Zai Xing tegas Selesaikan Haha, hanya denganmu Atau dia, Pei Huan tersenyum jijik Kamu daging mati Kincuan menatap Pei Huan dan berkata Haha, jika kamu mampu Kamu bisa datang dan membunuhku Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan Sebelum Pei Huan bisa menyelesaikan kalimatnya Sosok Kincuan melintas dan muncul di hadapannya dalam sekejap Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Pei Huan sebelum kembali Semuanya terjadi dalam sekejap mata Itu terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu Sikunya menekan dan mengenai jantung Pei Huan Off Pei Huan memuntahkan setegup darah Terbaik Mengangkat kakinya Dia mematahkan kaki Pei Huan dan melemparkannya ke tanah 18 orang Kamu membunuh 18 orang Kamu sangat mengesankan Kincuan menatap Pei Huan dengan dingin Pei Huan menjerit menyayat hati Keringat dingin dan darah terus mengalir Wajahnya pucat dan dia menatap Kincuan dengan ketakutan Bab 163 Selamatkan aku, ayah, selamatkan aku Pei B berteriak meminta bantuan Pei Ji Mata Pei Ji berkilat dengan sedikit keterkejutan Tetapi metode Kincuan yang kejam membuat matanya menyemburkan api Ini adalah putranya Dan dia telah kehilangan dua putranya Sekarang, dia yakin kedua putranya juga mati di tangan Kincuan Bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik Dan kekuatannya sangat kuat Kebencian membunuh ayah dan anak seseorang sebesar langit Mata Pei Ji menyemburkan api Dia adalah patriark dari Sekte Jiuling Meski hanya nama, dia masih merupakan kekuatan terkuat di Sekte Jiuling Bajingan kecil, kamu sangat kejam Pei Ji meraung Kincuan memandang Pei Ji sambil tersenyum Kejam Berapa banyak orang yang dimiliki keluarga Pei Kamu benar-benar berani melakukan hal yang tabu Bukankah kamu kejam? Yang paling Kincuan mematahkan salah satu lengan Pei B dengan hentakan 18 nyawa Aku akan membiarkanmu menderita sakit kematian 18 kali Kincuan berkata dengan dingin Asisten, kamu mencari kematian Pei Ji marah, siapa dia? Patriark dari Sekte Jiuling Keberadaan yang mengendalikan nasib banyak orang Hatinya berdarah saat anaknya disiksa seperti ini Dia memukul telapak tangan ke arah Kincuan Mengaum Telapak tangan ini membawa raungan binatang iblis Kimerah darah berkumpul menjadi gambar singa Memancarkan aura dan dominasi yang menakutkan Telapak Auman Singa Mata Kincuan berbinar Awan Dewa Pelindung muncul seketika Kekuatan Pei Ji ini masih sangat kuat Yang paling penting adalah dia benar-benar mengembangkan telapak auman singa Hingga ambang komunikasi psikis Telapak auman singa adalah seni bela diri tingkat yang mendalam Singa raksasa yang mengaum langsung menyerang ke arah Kincuan Membawa kekuatan gunung Tinju kuali emas harimau naga Kincuan maju selangkah Dia juga menyerang dengan telapak tangannya Mengaum Cahaya kemasan melintas di tangannya Bayangan emas samar muncul Seperti kuali Tetapi ada dua bayangan binatang iblis di kedua sisi kuali Hanya saja bayangannya sangat redup Tidak mungkin untuk mengetahui binatang iblis apa itu Tapi mereka memancarkan aura yang menakutkan Ledakan Tabrakan itu menghasilkan suara keras Pasir dan batu di tanah meledak ke langit Banyak orang terpaksa mundur Kincuan maju dua langkah dan berdiri di depan Zai Xing Zai Xing sekarang juga seorang kultifator alam Transcendent Jadi memblokir gelombang kejut ini bukanlah masalah baginya Setelah asap menghilang Pei Ji menatap Kincuan dengan tidak percaya Bocah ini sangat kuat Berapa usianya Dia tiba-tiba menyadari bahwa masalah hari ini tidak sesederhana itu Jika Anda tidak memiliki kemampuan Beraninya Anda mengambil inisiatif untuk datang Kamu punya beberapa keterampilan Coba lagi Setelah Pei Ji selesai berbicara Tubuhnya melayang ke udara Dan pedang iblis yang menyala muncul di tangannya Memadamkan Cincin api muncul di sekitar Pei Ji Ini adalah teknik grid dao pelindungnya Badai darah Pedang panjang Pei Ji membawa nyala api yang panjang Bahkan ada bau darah yang kuat Sepertinya ada hujan darah di sekelilingnya Mata ketuhanan emas Blutki ini sebenarnya bisa meningkatkan kekuatannya Selanjutnya Blutki ini mengandung aura yang sangat buruk Begitu bersentuhan dengannya Itu akan melemahkan aura dan kekuatannya Pedang sentuhan emas Pedang emas di tangan kincuan memancarkan cincin cahaya kemasan yang cemerlang Gunung harimau Serangan gravitasi Kincuan secara dominan menyapu dengan gold point sword Saat pedang panjang menyapu Cahaya kemasan menyala Dan kincuan tidak lagi dengan sengaja menggunakan pedang titik emas Sebagai gantinya Dia menggunakan heavy sword Saat ini Kekuatannya adalah keuntungan besar Dan dengan bobot pedang titik emas dan serangan berat Dia memiliki keuntungan besar Dimanapun cahaya kemasan lewat Hujan darah langsung tersebar Pedang itu dengan keras menghantam sabar iblis Peiji yang menyala-nyala Ledakan Kincuan merasakan getaran yang kuat Sementara Peiji langsung dikirim terbang Seberapa keras kekuatan 4 juta jin Jika Peiji tidak bereaksi tepat waktu Pedang ini akan meledakkannya hingga setengah mati Pedang ini juga memiliki efek gravity strike Busur berat misterius itu tidak memiliki panah kuat yang cocok Tetapi itu telah mencapai efek menembakkan seekor naga Itu menebus banyak kekurangannya Tapi masih kalah dengan golden touch sword yang memiliki gravity strike Darah dan Ki Peiji bergejolak Dia terluka ringan Dan ini terjadi setelah profound flame memblokir sebagian besar kerusakan Kekuatan macam apa ini? Wajah Peiji pucat saat menatap Kincuan Monster, ini monster Yayasan keluarga Pei mungkin akan hancur oleh tangan anak ini Kincuan, mengapa kamu ingin melawan keluarga Peiku? Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu Wanita cantik, uang, keterampilan bela diri Saya akan memberikan semua yang saya miliki Peiji berkata dengan tenang Zai Xing menatap Kincuan Tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya Pria kecil ini bisa memaksa keluarga Pei sedemikian rupa Keluarga Pei pernah mendominasi dia Kincuan tersenyum, menatap Peiji Apapun yang saya inginkan, saya bisa memperjuangkannya sendiri Saya tidak perlu Anda memberikannya kepada saya Dan Anda toh tidak bisa memberikannya kepada saya Kincuan, jangan berpikir kamu bisa menang melawanku Aku bisa melihat bahwa kamu jenius Jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup Aku hanya bisa memberitahumu ini Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati Peiji menatap Kincuan Apakah kamu berbicara tentang keluarga Lin dari negara Yan? Kincuan menatap Peiji Peiji terkejut, kamu pernah melihat keluarga Lin Orang yang tercela dan tercela sepertimu, seharusnya tidak hidup Anak laki-lakimu semuanya adalah binatang buas dan guru seperti seorang ayah Dia adalah muridmu dan kamu harus memperlakukannya seperti anak perempuan Tapi kamu benar-benar membiarkan anak laki-lakimu yang jahat melakukan itu Sesuatu, kamu pantas mati Kincuan menoleh setelah mengatakan itu Tuan, bunuh binatang buas itu Pei Bei Kincuan menatap pemuda yang tergeletak di tanah Pei Bei Zai Xing ingin melampiaskan amarahnya Ini adalah simpul di hatinya dan itu harus dilepaskan Membunuh musuh Bebu Yutannya adalah cara terbaik untuk melakukan itu Zai Xing menggigit bibirnya Menatap Pei Bei di tanah seniornya Jangan bunuh aku, Suster Junior Aku mohon, aku adalah binatang buas Aku salah, aku salah Tolong selamatkan hidupku Pedang Zai Xing memotong tenggorokan Pei Bei Zai Xing, kamu Mata Pei Ji memerah, tubuhnya gemetar Itu adalah putranya Dia adalah pemimpin sekte dari sekte Jiuling Tapi sekarang dia lumpuh dan terbunuh di depannya Pei Ji, sejak aku, Zai Xing Diusir dari sekte Jiuling oleh kalian, aku bukan lagi muridmu Kalian membunuh seluruh keluarga ku Kalian adalah musuh bebuyutanku Hari ini, aku disini untuk mencari keadilan bagi 183 anggota keluarga Zai saya Keluarga Zai saya memiliki 183 anggota Pria, wanita, tua dan muda Ada yang sudah berusia senja Ada yang masih anak-anak yang belum disapi susu Bagaimana anda bisa melakukan ini? Ada banyak orang di sekitar Banyak dari mereka merasa pahit Pei Ji sangat kuat dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya Namun kejadian ini menyebabkan sembilan kekuatan yang tidak terlalu bersatu itu benar-benar pecah Mereka bahkan secara samar memandang keluarga Pei sebagai musuh Membunuh seluruh keluarga adalah tabu Wajah Pei Ji menjadi pucat Menatap Zai Sing, Pei Wang sudah mati Apalagi yang kamu inginkan Kamu melumpuhkannya Dia laki-laki, tidak dapat dihindari bahwa dia akan marah Ini bisa dimengerti Dapat dimengerti, hahaha Lalu seluruh keluarga ku mati sia-sia Mereka sangat polos, apa hubungannya dengan mereka? Teriak Zai Sing memilukan Kita bisa dianggap tuan dan murid Kamu telah membunuh beberapa putraku Apalagi yang kamu inginkan Apakah kamu ingin memusnahkan seluruh keluarga Pei? Jika demikian, apa bedanya kamu dengan Pei Wang? Pei Wang punya alasannya sendiri Tapi bagaimana denganmu? Bab 164 Mata Zai Sing merah Dia telah ditekan terlalu lama dan beban di pundaknya terlalu berat Di masa lalu, dia merasa tidak ada harapan untuk membalas dendam Tetapi dia tidak menyerah Dia bekerja keras dan mencari orang-orang jenius Karena itulah satu-satunya cara Tetapi dia tahu bahwa tingkat keberhasilannya sangat rendah Loge berbakat tetapi kepribadiannya membuat Zai Sing tidak memiliki banyak harapan Tetapi dia terus mengharapkan keajaiban Hanya ketika penampilan kincuan menjadi semakin mengejutkan Dia memiliki harapan tetapi itu masih sangat tipis Banyak orang di keluarga Pei gemetar ketakutan Hanya ada satu alasan kenapa Pei Ji banyak bicara Pei Ji tidak bisa menjatuhkannya Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk menghindari pertempuran Oke, Zai Sing, ayo, ayo Bunuh aku, aku tidak akan bergerak Bunuh aku Pei Ji tiba-tiba melemparkan pedangnya dan melepaskan api mistik Kincuan tertawa dingin, sungguh bajingan yang licik Biarkan aku membunuhmu Zai Sing, jika kamu ingin membalas dendam, lakukan sendiri Mengapa kamu membiarkan orang luar membantumu? Siapa dia bagimu? Apakah dia laki-laki Anda? Anda harus lebih tua darinya Anda mengandalkan dia untuk sampai ke sini Kenapa dia begitu baik padamu? Apa yang telah kamu berikan padanya? Dia hanya ngiler karena kecantikanmu Apa perbedaan antara dia dan anak saya? Pei Ji tertawa dingin Aku suka dia meneteskan air liur di atasku Aku suka fakta bahwa dia menginginiku Dia 10 ribu kali? Tidak, 100 ribu kali lebih baik daripada anak-anakmu itu Membandingkannya dengan anak-anakmu adalah penghinaan baginya Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan menjadi bengkok Hari ini, aku akhirnya melihat warna aslimu Zai Xing berangsur-angsur menjadi tenang Oke, oke Datang dan bunuh aku jika kamu punya nyali Pei Ji menatap Zai Xing dengan marah Aku tahu kamu ingin aku pergi dan menangkapku untuk mengancam kincuan Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu berhasil? Zai Xing menatap Pei Ji Pei Ji tercengang Kamu tidak ingin balas dendam Aku hanya ingin kamu mati Tidak masalah siapa yang membunuhmu Kata Zai Xing lembut Memadamkan Pada saat ini, kincuan menyerang Pei Ji dengan cepat Pedang emas di tangannya hancur Kincuan sudah mencapai ambang tanpa teknik Serangannya cepat, akurat, dan ganas Pei Ri telah melemparkan Flaming Devil Sabre ke samping dan hanya bisa mengaktifkan Mystic Flame Protection miliknya Kekuatan Abadi Mata Ilahi Pada saat ini, pedang emas itu seberat gunung Itu jatuh ke arah Pei Ji Ledakan Cincin api muncul di tubuh Pei Ji Dan dia dikirim terbang Namun, kincuan tertegun Dia sebenarnya memiliki item pelindung Saat ini, seluruh tubuh Pei Ji basah kuyuk Sebuah benda kecil di lehernya telah hancur Benda itu bisa memblokir serangan fatal untuknya Tapi jika serangan lawan terlalu kuat Maka itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya Benda kecil ini mirip dengan teknik Grid Dao Pelindung Itu adalah item sekali pakai dan berisi matriks di dalamnya Itu bisa dianggap sebagai lapisan perlindungan kedua Dalam situasi di mana teknik Dao Besar Pelindung tidak bisa melindunginya Benda kecil ini bisa menyelamatkan hidupnya Ayo bunuh dia bersama Kalau tidak, kita semua akan mati Pei Ji tiba-tiba berteriak Banyak orang dari keluarga Pei adalah ahli Dan mereka semua berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Sai Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan senjata dan mengepung kincuan Mengaum Beruang naga emas bumi besar dipanggil Kincuan, aku akan mengatakannya lagi Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Apakah kamu pikir aku tidak punya kartu truf? Lihat ini Pei Ji memegang dua mutiara racun api peledak di tangannya Mereka seukuran kepala bayi Dan mereka memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan Kekuatan ini benar-benar menakutkan Domain gravitasi Beruang naga emas bumi besar meraung Dan gravitasi di sekitarnya langsung meningkat Banyak orang merasa tubuh mereka tenggelam Seolah-olah ada beban berat di pundak mereka Lonjakan bumi Lusinan paku logam tajam ditembakkan dari area tersebut Mereka tajam dan besar Tiba-tiba, banyak orang meninggal di tempat Serangan ini terlalu tiba-tiba Karena itu masalahnya, kalian semua bisa mati Pei Ji meraung dan hendak membuang mutiara racun api peledak Sosok emas bergegas menuju Pei Ji Kecepatannya sangat cepat sehingga tampak seperti cahaya kemasan Jika Pei Ji terus melempar mutiara racun api peledak ke Kincuan Dia pasti akan diserang oleh sosok emas ini Tetapi jika dia ingin menghindar Dia tidak bisa melempar mutiara racun api peledak Kincuan menyipitkan matanya Dia mengeluarkan busur berat misterius dan dengan cepat menarik panah Mata Dewa Emas Mengunci Cahaya kemasan menyala Dan naga dalam cahaya kemasan semakin kuat Suara mendesing Panah seperti naga emas ditembakkan ke arah Pei Ji Pei Ji menghindari serangan Dragon Leopard Beast Panah ini bersiul dan terkunci Kali ini, wajah Pei Ji pucat Dia memegang mutiara racun api peledak di tangannya Jika dia dipukul, dia akan meledak Dia pasti akan mati Melemparkan Tapi kekuatan panah ini sedikit menakutkan Pei Ji tiba-tiba melemparkan mutiara racun api peledak ke Kincuan Bang Panah itu mengenai Pei Ji Kincuan mengulurkan tangan dan memeluk Zai Xing Lalu dengan cepat melompat pergi Sebuah aroma menyerang lubang hidungnya Dia lembut dan goyang Hanya ketika Kincuan melompat pergi Dia menyadari bahwa dia telah memeluknya terlalu tinggi Dadanya yang menggerahkan langsung menempel di wajahnya Itu adalah perasaan yang berat Dan aromanya meluap Kincuan hampir seketika menjadi gelisah Godaan ini terlalu kuat Ah! Tubuh Zai Xing lemas Dia dengan lembut mendorong Kincuan pergi dengan wajah merah Dia sudah mengambil keuntungan darinya Wajah Kincuan juga memerah Ledakan Mutiara racun api peledak meledak Dan racun hitam berhamburan ke segala arah Kincuan melindungi Zai Xing dan melompat bersamanya lagi Tetapi banyak anggota klan Pei menderita Mereka terbunuh oleh ledakan itu Dan banyak yang diracun sampai mati Pei Ji terbunuh oleh pedang Kincuan Dia sudah mati Melihat kekacauan di tanah Hati Kincuan sangat berat Bahkan jika itu balas dendam Bahkan jika orang-orang ini adalah sampah Mereka masih hidup Tidak ada yang mau membunuh Tapi terkadang Mereka tidak punya pilihan Sudah berakhir Zai Xing berlutut di depan kuburan Dia sangat sedih Bahkan jika dia membalas dendam Dia masih akan sedih Dia telah berlutut untuk waktu yang sangat lama Tidak peduli apa Penyebab ini adalah karena dia Dia membawa beban besar di hatinya Kincuan menariknya Jangan sedih Mereka akan bahagia di akhirat Mereka juga berharap kamu hidup dengan baik Di masa depan Mereka masih harus mengandalkanmu Untuk melanjutkan garis keturunan Kelansai Kata Kincuan lembut Zai Xing tertegun Matanya yang merah dan bengkak Sangat menyenangkan Kincuan dengan lembut menggosoknya Bangun kembali kuburan di sini Zai Xing mengangguk Hari itu Beberapa orang dari sekte Jiuling Pergi menemui Kincuan Kekuatan yang ditampilkan Kincuan Terlalu menakutkan Pei Ji terbunuh Dan sekarang sekte Jiuling Tidak memiliki pemimpin Kincuan adalah murid sekte Jiuling Di masa lalu Orang yang datang adalah Grand Elder Dia membawa Duan Lang pergi Tetapi dia tidak menyangka Kincuan yang sederhana Akan berakhir seperti ini Dia merasa sedikit menyesal Tuan Qin Cara lelaki tua itu Memanggilnya berubah Grand Elder Kamu bisa memanggilku Kincuan Kincuan mengundang lelaki tua itu Dengan sopan Oke Kalau begitu aku akan memanfaatkan senioritasku Keluarga Pei sudah pergi Sekte Jiuling tidak memiliki pemimpin sekte Dan sembilan kekuatan selalu berselisih Sekarang Aku harap kamu bisa memikul beban Jiuling sekte Jika tidak Orang akan memanfaatkannya Dan sekte Jiuling mungkin akan berpisah Pria tua itu berkata dengan cemas Bab 165 Mendengar saran Penatua Agung Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit Dan berkata Penatua Agung Saya tidak akan tinggal di sekte Jiuling Kincuan tahu bahwa Penatua Agung Hanya ada di sini untuk menyuarakannya Berdasarkan pengalamannya Dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal Namun Kekuatan yang dia perlihatkan mengejutkan mereka Siapa yang berani membela dia Itu benar Kincuan Kamu adalah anak ajaib yang diberkati oleh surga Memang benar bahwa tempat kecil seperti ini Tidak akan mampu menjagamu Sekte Jiuling akan selamanya menjadi rumahmu Penatua besar tersenyum hangat Terima kasih Tetua Agung Kincuan berkata dengan sopan Kincuan Aku tidak akan bertele-tele Sekte Jiuling tidak bisa tanpa pemimpin sekte Menurutmu siapa yang cocok untuk posisi ini Penatua Agung akhirnya langsung ke intinya Tetua Agung Saya tidak tahu tentang hal-hal ini Anda bisa membicarakannya Saya hanya murid biasa Saya akan segera pergi dari sini Saya tidak akan mengganggu urusan Sekte Jiuling Kincuan tersenyum dan berkata Dia tahu bahwa Penatua Agung Hanya ingin dia mengungkapkan pendapatnya The Great Elder ragu-ragu sejenak dan kemudian menganggupkan kepalanya Aku tidak akan memaksamu Di masa depan, jika itu nyaman untukmu Aku harap kamu bisa melindungi Sekte Jiuling Kincuan ragu-ragu sejenak dan kemudian menganggupkan kepalanya Saya akan mencoba yang terbaik The Great Elder pergi dengan gembira Nama Kincuan menyebar dengan cepat Dia adalah seorang jenius muda, jenius tak tertandingi, dan iblis Kali ini, dia menjadi terkenal Bahkan beberapa kekuatan besar di tiga kerajaan dan enam dinasti tahu tentang Kincuan Zai Xing tertidur Kincuan duduk di samping tempat tidurnya Setelah masalah diselesaikan, dia merasa lega Dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan langsung tertidur Melihat alisnya rileks dan senyum indah muncul di wajahnya Kincuan mau tidak mau tersenyum juga Dia berjalan keluar perlahan dan menutup pintu Ini adalah halaman kecilnya di Sekte Jiuling Yang juga merupakan Sekte Luar Di luar, Kincuan berjalan menuju gedung formasi Saat dia berkelahi dengan keluarga Pei Dia tidak sengaja melihat sosok Yuan Su Dia menatapnya dari jauh Dan ketika dia selesai, dia tidak melihatnya lagi Dia tidak membencinya Bahkan jika dia menggunakan dia, dia akan menerimanya Dia ingin membuatnya puas Terlepas dari apakah itu benar atau tidak Dia bisa merasakan bahwa dia sangat baik padanya Adapun untuk memanfaatkan satu sama lain Hubungan antar manusia didasarkan pada saling menguntungkan Sederhananya, teman baik saling membantu Tetapi terus terang, mereka memanfaatkan satu sama lain Mereka berdua berguna satu sama lain Berdiri di luar formasi Arrai Kincuan menatap formasi Arrai dengan bingung Itu masih formasi susunan yang sama yang telah dia siapkan untuknya Memikirkan potongan-potongan masa lalu Jika dia benar-benar harus mengatakan siapa yang meninggalkan kesan terdalam di hatinya Itu bukan permaisurikian atau Chu Si King Su Tetapi Yuan Su Wanita yang berubah-ubah, jahat, dan kejam ini Yang seperti ular dan kalajengking Memberi kincuan kesan yang paling dalam Menuju Chu Si King Su Dia lebih berterima kasih Zai Xing adalah karena Chu Si King Su Jika dia harus mengatakan satu alasan Itu adalah buah naga Yin Yang Tampaknya ada hubungan di antara mereka Itu sangat mistis dan juga sangat misterius Permaisurikian telah pergi selama beberapa tahun Waktu telah membuat kerinduannya pada wanita itu sedikit memudar Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan Waktu akan mengubah segalanya Adapun Lian, ini bahkan lebih merupakan kecelakaan Kincuan bahkan kurang optimis tentangnya Prestasinya akan sangat tinggi Dengan warisan roh rubah berekor sembilan Sulit untuk mengatakan apakah mereka berdua akan berinteraksi dalam hidup mereka Sebaliknya, Yuan Su bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawa Kincuan Tanpa perlindungan Yuan Su, dia mungkin akan sangat menderita Formasi susunan, posisi dewa tiga bunga, batu mata arai binatang suci Dan manfaat langsung dan tidak langsung tidak terbatas Juga, hati Kincuan tergerak olehnya Bagian paling lembut dari hatinya tersentuh olehnya Seolah-olah dia telah meninggalkan bekas di hatinya Wanita ini membuatnya merasa kasihan, cinta, dan kebencian yang tak terlukiskan Kebencian semacam ini luar biasa Itu membuat hatinya sakit Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna Dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa membuatnya jatuh cinta padanya Kincuan melewati formasi susunan dan datang ke gedung susunan Kakak Su Kincuan memanggil dengan lembut Pintu terbuka, dan Yuan Su berdiri di ambang pintu Dia masih mengenakan gaun panjang lantai berwarna merah darah Wajahnya seputih salju, hidungnya lurus, dan rambutnya sehalus batu giok Matanya dalam dan jernih, dan ada semacam kecerdasan dan sikap dingin di matanya Dia memancarkan persona yang aneh, dan ada aura menggoda dalam sikap dinginnya Matanya yang indah agak panjang dan sipit, dan ketika dia menyipitkannya Seluruh tubuhnya akan memancarkan keagungan dan bahaya yang tak ada habisnya Aura berbahaya itu kembali lagi Kincuan merasa bahwa mereka berdua terasing Dia tidak menyukai perasaan ini, tapi itu sangat kuat Dia tidak bisa lagi melihat kelembutan di matanya Sosoknya yang tinggi sangat anggun Hanya saja dia terlihat agak kurus Dia terlihat lebih ramping dan cantik Aku bukan Suster Su Jangan datang ke gedung susunan lagi Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu Apakah kamu lupa? Suara dinginnya membuat hati Kincuan terasa sangat tidak nyaman Semakin dia bertingkah seperti ini Kincuan merasa semakin tidak nyaman Dia kesepian dan tidak ada yang bisa diandalkan Dia berpura-pura menjadi kuat Dia melindungi harga diri dan harga dirinya yang kuat Dia tidak ingin menjadi lemah di depannya Dia adalah seorang permaisuri Dia ingin berada di atas orang lain Karena itu, dia tidak akan menerimanya Dia tidak bisa mentolerir kelemahannya sendiri Dia lebih suka percaya bahwa dia menggunakan Kincuan untuk balas dendam Tapi dia menolak untuk menerima bantuan Kincuan Karena di matanya, itu adalah amal Kincuan tidak berbicara Dia hanya menatapnya Dia tiba-tiba merasa sangat lelah karena dia merasa tidak berdaya Dia tidak tahu mengapa tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Jika dia tidak mengatakan apa-apa atau bertanya apa-apa Seberapa baik itu Dia hanya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa Yuansu kembali ke gedung susunan dan menutup pintu Kincuan berdiri di sana untuk waktu yang lama Setelah sekian lama, dia berteriak Yuansu, kamu wanita bodoh Kamu pikir kamu sempurna Apakah ini adil bagiku? Bahkan jika Anda menggunakan saya, saya bersedia untuk digunakan oleh Anda Apalagi yang kamu mau Hanya kamu yang memiliki harga diri dan harga diri Aku juga memilikinya Aku juga memilikinya Untukmu, aku membuangnya Kincuan berteriak tak berdaya Yuansu berdiri di belakang pintu Air mata mengalir di pipinya Dia menggunakan kincuan Terkadang, dia bahkan tidak tahu apakah dia memanfaatkannya Dia tahu bahwa perasaannya terhadapnya adalah nyata Karena hatinya sakit Dia mengerti segalanya Jadi dia mengerti segalanya Tetapi mengapa dia harus menipu dirinya sendiri dan orang lain Dia tahu bahwa dia bukan wanita yang baik Dia kejam dan tanpa ampun Banyak lecer tidak pantas mati Tetapi mereka dibunuh karena memprovokasi dia Dia benar Dia juga memiliki harga dirinya Dia masih muda Tapi dia bisa menghancurkan keluarga Pei Masa depannya tidak terbatas Bukankah dia menyukainya karena ini? Apakah begitu mudah melepaskan harga diri seseorang? Jika dia melepaskannya Apakah dia akan tetap menjadi dia? Dia adalah permaisuri yang kesepian Setelah waktu yang tidak diketahui Yuansu membuka pintu Kincuan sudah tidak ada lagi Langit mulai gelap Yuansu menghela nafas pelan Tubuhnya sedikit gemetar Dia menurunkan bulu matanya yang panjang Pada saat ini Dia lembut dan menyedihkan Perasaan berbahaya itu hilang Yang tersisa hanyalah rasa kasihan Bab 166 Ketika Kincuan kembali ke halaman Zai Xing sudah bangun dan linglung Ketika dia melihat Kincuan kembali Dia berdiri Kincuan Semuanya di sini telah diselesaikan Saya ingin berjalan-jalan setelah kuburan keluarga saya diperbaiki Kincuan tidak terlalu terkejut Beban di hatinya hilang Tetapi dia merasa hampah Di masa lalu Dia menaruh semua harapannya pada balas dendam Bahkan bisa dikatakan bahwa balas dendam membuatnya tetap hidup Sekarang setelah balas dendamnya hilang Dia tiba-tiba merasa tersesat Untuk sesaat Dia tidak tahu apa yang dia inginkan atau apa yang ingin dia lakukan Dia merasa seperti dia tidak punya keinginan Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kincuan bertanya dengan prihatin Aku baik-baik saja Jangan khawatir Aku tidak akan mati Aku akan hidup untuk keluarga saya Aku hanya ingin jalan-jalan dan melihat dunia luar Zai Xing tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memeluk leher Kincuan Kincuan adalah orang yang paling dekat dengannya Orang lainnya adalah Cusi dan Kingsu Keduanya membuat hatinya yang kesepian terasa seperti dua percikan api di malam yang gelap Apakah kamu ingin aku menemanimu? Kincuan memeluknya dengan lembut dan bertanya Kamu masih punya urusan sendiri Aku ingin sendirian Aku akan jalan-jalan saja Zai Xing tersenyum Setengah bulan kemudian Makam keluarga Zai diperbaiki Pada hari itu Zai Xing pergi Kincuan tidak tahu kemana dia pergi Tapi dia membantunya mengangkat tunggangannya ke alam Transenden Itu kira-kira setingkat dengan condor cahaya emas Tantai Huangqing Kincuan tidak meminta banyak hal lain Jika ada bahaya Dia akan bisa melarikan diri dengan cepat Selain itu Dia mendapatkan beberapa eksplosif flame poison bats dari Pei Ji Selain yang dia buat sendiri Dia memberikan banyak kepada Zai Xing untuk melindungi dirinya sendiri Tetua Sekte Jiuling telah menjadi pemimpin Sekte Sekte Jiuling tampaknya lebih bersatu dari sebelumnya Grand Elder dapat dianggap sebagai orang yang berbudi luhur dan prestise Sumber daya dibagi secara merata dan manfaatnya seimbang Dengan demikian Hubungan antara keduanya menjadi lebih baik Itu hampir tahun baru lagi Kincuan sangat melankolis Dia duduk di pavilion di depan formasi susunan di Tower of Arise dan minum sendiri Semua orang tahu Kincuan Di mata para murid Sekte Jiuling Dia adalah seorang legenda dan orang aneh Tidak ada yang mendekatinya untuk berbicara dengannya Karena mereka ditakdirkan untuk hidup di dunia yang berbeda Begitu saja, Kincuan duduk di sana selama tiga hari Pada hari keempat, Yuan Su keluar dan berjalan menuju pavilion Baru setelah Yuan Su duduk berhadapan dengan Kincuan, Kincuan kembali sadar Kakak Su, Kincuan berteriak kaget Yuan Su memandang Kincuan dan menghela nafas Apakah kamu akan membuatku merasa malu sebelum kamu puas? Kakak Su, aku merindukanmu Aku tidak ingin kamu menghabiskan tahun baru sendirian, kata Kincuan lembut Tubuh Yuan Su bergetar Aku bukan wanita yang baik Kenapa kamu harus melakukan ini? Aku tidak akan mengubah apa yang aku katakan Bahkan jika aku berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya, kata Kincuan Yuan Su menunduk dan tidak mengatakan apa-apa Suasana sedikit berat Aku harap kamu tidak akan menyesalinya Yuan Su menatap Kincuan Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati Kakak Su, kamu adalah kakakku Su Adik kandungku Aku akan selalu menjadi adikku Kincuan meraih tangannya dengan gembira Yuan Su memelototinya dengan matanya yang indah Kincuan tersenyum dan melepaskannya Ayo, ikut aku Ada yang ingin kukatakan padamu Kata Yuan Su sambil berdiri Kincuan mengikuti Yuan Su ke Menara Arrai Tempat yang akrab ini membuat Kincuan merasa hangat Meskipun dia masuk dan Yuan Su tampaknya telah memaafkannya Kincuan masih merasa agak jauh Itu berbeda dari sebelumnya Ada rasa asing yang tidak bisa diselesaikan Kincuan, kamu membunuh seseorang dari Immortal Sack of Arise Mereka akan datang lagi Aku tidak yakin seberapa kuat kamu saat ini Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu Di benua Changsuan, yang disebut biasa realm Kultifator terkuat ada di Core Formation Realm Alam Formasi Inti Kincuan terkejut Di atas tahap ke-10 jalan bela diri adalah Grandmaster dan Grandmaster Agung Lalu ada tahap ke-9 Transcendent Setelah menerobos, seseorang akan mencapai alam formasi inti Namun, mereka yang mencapai alam formasi inti biasanya pergi ke domain misterius Jadi, kultifator terkuat di alam biasa haruslah Transcendent tahap ke-9 Namun, selalu ada pengecualian Mungkin akan ada kultifator alam formasi inti di alam biasa Kata Yuan Su Wilayah Misterius Begitu seseorang melampaui alam Transcendent Mereka akan pergi ke domain misterius Ini adalah pertama kalinya Kincuan mendengar tentang domain misterius Ini membuat Kincuan merasa jauh lebih nyaman Pada dasarnya tidak ada pembudidaya rilem formasi inti di alam biasa Tanpa master rilem formasi inti, Kincuan tidak merasakan banyak tekanan Dia sekarang adalah seorang kultifator alam Transcendent Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator alam Transcendent tingkat tinggi Dia masih bisa bertarung Kincuan, jangan ceroboh Kesenjangan antara tahap ke-9 dari alam Transcendent sangat besar Bahkan jika kalian berdua berada di alam Transcendent Kemampuan bertarung kalian yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan bulan terang Yuansu mengingatkan Kincuan setelah melihat raut wajahnya Aku adalah bulan yang cerah itu Kincuan tersenyum Tahun baru tiba, Kincuan dan Yuansu merayakan tahun baru bersama 19 tahun Yangkei mengetahui tentang Zai Xing lebih awal dari yang diharapkan Meski sepertinya dia telah berdamai dengan Yuansu Tidak ada lagi jejak kebahagiaan di antara mereka berdua Kincuan ingin menemukannya Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha Dia tidak dapat menemukannya Setelah tahun baru, Kincuan memutuskan untuk pulang Kakak Su, jaga dirimu Kincuan menatapnya dengan tatapan nostalgia Baiklah, aku sudah bertahan selama bertahun-tahun sendirian Kamu harus berhati-hati Jangan ceroboh Yuansu tersenyum Kincuan mengangguk Lalu tiba-tiba memeluknya dan mencium bibirnya dengan sikap sombong dan serakah Itu terlalu mendadak Yuansu tertegun sejenak Ketika dia sadar kembali, lidahnya telah disedot oleh Kincuan Dia bingung dan tubuhnya gemetar tak terkendali Dia mendorong Kincuan pergi dengan paksa Tapi dia hanya berhasil mendorong ciuman Kincuan Dia masih dipegang erat oleh Kincuan Wajahnya yang lembut memerah saat dia menatap Kincuan dengan marah Ada sedikit bahaya di matanya yang dingin Kakak Su, aku menyukaimu Ini adalah hukumanmu Kamu sekarang telah ditandai olehku Tunggu aku menikah denganmu Kincuan berkata dengan dominan Yuansu seperti seorang permaisuri Berbahaya dan tegas Kincuan memikirkannya untuk waktu yang lama Dan memutuskan untuk memberinya obat kuat sebelum pergi Tidak praktis untuk memaksakan diri padanya Jadi dia memutuskan untuk menciumnya dengan paksa Bahkan jika dia dipukuli olehnya Dia harus melakukannya Dia telah melihat tubuhnya dan menciumnya dengan paksa Seorang wanita seperti dia tidak akan pernah melupakannya Kincuan merasa bahwa dia harus lebih mendominasi Daripada dia untuk memenangkan hatinya Hati Yuansu berantakan saat dia memelototi Kincuan Kincuan tidak menghindarinya dan menatap matanya Pada akhirnya, Yuansu tidak tahan lagi Keganasan di matanya perlahan memudar Dia tersipu dan menggigit leher Kincuan Su Su menjijikan Yuansu bergidik Uh, lalu aku harus memanggilmu apa? Su Su kecil Kata Kincuan sambil tersenyum Yuansu sangat cemas Sehingga dia mencubit punggung Kincuan Jangan terlalu menjijikan Yuansu tersenyum lembut Ada sedikit rasa malu di wajahnya Itu adalah rasa malu yang menjadi miliknya sendiri Ini untukmu Efeknya ada di dalamnya Kincuan menyerahkan kotak brokat kepada Yuansu Itu adalah pilkap Leaping Dragon Yuansu tidak menolaknya Dia sedikit berbeda dari sebelumnya Ingat, jangan berpikir untuk menikah dengan orang lain Kamu hanya bisa menjadi milikku dalam hidup ini Tubuhmu, hatimu, semuanya milikku Semuanya milikku Kata Kincuan dengan serius Bajingan, aku tidak akan menikah dengan orang lain Tapi aku juga tidak akan menikah denganmu Kata Yuansu dengan dingin Kincuan terkekeh dan tiba-tiba memberinya kecupan di bibirnya yang seksi Di bawah tatapannya yang marah dan malu Dia melarikan diri Bab 167 Kincuan menyukai Yuansu Kalau tidak, dia tidak akan berusaha terlalu keras Dia adalah wanita yang sombong dan kesepian Semakin cantik dia, semakin kesepian dia Kincuan ingin memberinya sesuatu Dia menciumnya dengan paksa dan berkata bahwa dia akan menikahinya Dengan begitu, dia tidak akan terlalu kesepian Tapi Kincuan tidak yakin seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan Karena dia adalah Yuansu Dia masih harus membangun kembali Sekte Array Iblis dan Istana Array Abadi Mereka masih harus menempuh jalan panjang Tapi dia akan bekerja keras Kota Nanhai Kecepatan Great Earth Dragon BR telah mencapai tingkat yang menakutkan Tubuhnya yang besar seperti angin puyuh emas Bahkan lebih cepat dari binatang terbang Dia memiliki daya tahan dan stamina yang hebat Dan tubuhnya yang sepanjang 20 meter setebal gunung kecil Dia terlihat sangat baik, mendominasi, dan tampan Banyak orang iri padanya di sepanjang jalan Kali ini, Kincuan juga merasakan keindahan kecepatan Jarak yang sama, waktu yang dihabiskan berkurang beberapa kali Awalnya, itu akan memakan waktu 2 bulan, tapi sekarang hanya butuh seminggu Dengan kecepatan Great Earth Dragon BR, ia bisa pergi kemana saja di alam fana Kincuan diam-diam berjalan ke Kinklan Orang tua itu sedang memangkas bunga di halaman Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melihat Kincuan sedang menonton Pria tua itu tersenyum Kamu kembali, tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa Tuan-tua Kin tersenyum bahagia Kakek, kamu terlihat lebih muda dan lebih muda Kincuan tersenyum Cuan-er Nenek, Kincuan naik dan memegang lengan lelaki tua itu Tubuh mereka semua sangat bagus Hanya saja Nenek Kincuan bukanlah seorang seniman bela diri Tubuhnya sudah tua, tapi Kincuan memiliki kemampuan sekarang Dengan keterampilan medisnya yang kuat, dia bisa merawatnya kembali sehat Hidup selama 20 hingga 30 tahun lagi tidak akan menjadi masalah Ada juga alkimia Dia berharap untuk menyempurnakan beberapa pil alkimia yang dapat meningkatkan umur dan fungsi kehidupan seseorang Dengan begitu, dia juga bisa memperpanjang umurnya Banyak orang di klan Kin tahu bahwa Kincuan telah kembali Kincuan menyapa mereka dengan hangat Kin Feng sekarang adalah martial grandmaster Ayah, Kincuan memanggil dengan gembira Kin Feng menepuk pundak Kincuan Anak baik, aku tidak bisa melihat melalui kultifasimu sama sekali Aku baru saja menerobos sebelum tahun baru Yang lainnya semua memandang Kincuan, menunggunya untuk melanjutkan Mereka ingin melihat rana apa yang telah dia tembus Alam Transcendent, kata Kincuan Selain Kin Feng, yang lain tidak mengerti karena mereka tidak tahu alam apa itu alam Transcendent Tetapi mereka bisa menebak bahwa itu lebih tinggi dari grandmaster agung martial dao Tubuh Kin Feng menegang, tapi dia tersenyum Betapa mengerikan putranya, dia bisa merasakannya lebih dari orang lain Baiklah, ayo masuk ke rumah Chuan Er sudah kembali, buat beberapa hidangan dan anggur Kata lelaki tua itu dengan gembira Keluarga itu sangat hidup, dan Kincuan sangat bahagia Setelah pergi selama beberapa tahun, dia tahu betapa berharganya sebuah rumah Zai Xing dan Yuan Su bahkan tidak punya rumah Hanya dengan kembali ke sini mereka bisa merasakan kehangatan Kincuan mengambil makanan untuk tuan tua Kin, nenek, dan Kin Feng Haha, bocah cilik, kamu sudah dewasa Kata lelaki tua itu dengan gembira Senang bisa pulang, Kincuan tersenyum Orang tua itu juga tersenyum, begitu pula Kin Feng Kin Feng seharusnya menjadi orang yang paling bisa merasakan arti dari kata-kata Kincuan Bagaimanapun, Kin Feng telah mengalami banyak pasang surut Jika dia tidak memiliki rumah ini, dia tidak akan mampu bertahan selama ini Apakah di luar sulit? Kin Feng bertanya dengan lembut Awalnya sedikit, tapi sekarang sudah lebih baik Utramu sekarang bukan orang yang bisa diprovokasi Kincuan tertawa Jangan sombong, dan jangan ceroboh Kamu harus berhati-hati Semakin kuat kamu, semakin hati-hati kamu Karena terlalu banyak orang yang lebih kuat dari kamu di dunia ini Kin Feng berkata dengan lembut Ayah, jangan khawatir, aku mengerti Oh benar, kapan ayah akan memberitahuku tentang ibu? Kincuan mengajukan pertanyaan ini Sekarang, semua orang sudah makan lebih banyak atau lebih sedikit Kin Feng terdiam, dia berpikir sejenak dan berkata Keluarga api alam biasa, ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan Kamu bisa pergi ke sana Kincuan mengangguk Satu tahun, paling banyak dua tahun Lalu aku akan pergi ke keluarga Blaze Keluarga Blaze adalah salah satu keluarga teratas di alam biasa Ada banyak master alam transcendent tahap ke-9 dalam keluarga Kamu sekarang seorang transcendent, aku memberitahumu ini agar kamu bisa bersiap Kata Kin Feng En, aku tahu Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, yakinlah Kincuan berkata dengan ringan Sebesar apapun tekanannya, dia tidak bisa membawanya ke keluarga karena tidak ada yang bisa membantunya Dia sekarang adalah pilar keluarga Kin Langit belum gelap Kincuan keluar tepat pada waktunya untuk menemui Suhe dan Bao Bao Paman, kenapa kamu tidak kembali untuk mencariku dan ibu Huff Gadis kecil itu berkata dengan marah Kincuan tersenyum dan mengambil gadis kecil itu Cara gadis kecil itu memanggilnya sangat berantakan Terkadang, dia akan memanggilnya Paman Dan terkadang, dia akan memanggilnya Paman Sekarang dia telah tumbuh dewasa dan jauh lebih tinggi Dia memiliki wajah kecil yang lembut dan sangat cantik Dia sedikit cantik, sangat mirip dengan Suhe Kakak Su, bagaimana kabarmu? Kata Kincuan sambil tersenyum N, sangat bagus Bagaimana denganmu? Suhe juga sangat senang melihat Kincuan Dia telah dewasa dan sekarang tampak seperti orang dewasa sejati Dia sangat luar biasa, terlihat bagus, dan memiliki aura yang bagus Pasti banyak wanita yang menyukainya Suhe sedikit kaget dengan pikirannya sendiri Apakah klinik sibuk? Tidak buruk, senang menjadi sibuk Sangat memuaskan Suhe tersenyum Saat itu sore hari dan cuaca sedikit dingin Kincuan dan Suhe masing-masing memegang salah satu tangan gadis kecil itu Itu tampak seperti keluarga dengan tiga orang Gadis kecil itu tampak sangat bahagia Pasar malam belum tiba, tapi lentera di luar sudah menyala Orang-orang ada di mana-mana, itu sangat hidup Pada saat ini, Kincuan merasa sangat tenang Paman, aku mau ini, aku mau ini Oke, aku akan membelinya Aku juga akan membeli ini Dan ini juga, Kincuan sangat senang Kincuan, kamu tidak bisa melakukan ini Kamu terlalu memanjakannya, kata Suhe lembut Anak perempuan harus dibesarkan dengan baik Dimanjakan, dan dimanjakan Jangan biarkan dia menderita keluhan apapun Dengan cara ini, ketika dia besar nanti Dia tidak akan ditipu oleh beberapa kata kepatuhan atau uang Kata Kincuan dengan nada senyum Paman, kamu yang terbaik Tentu saja, kadang-kadang kamu harus tegas ketika kamu perlu Meskipun kamu memanjakannya Aku tahu kamu masih sangat serius di hatinya Jika aku lebih serius, putriku tidak akan merasa aman Saya ingin dia selalu merasa bahwa dia memiliki pendukung yang maha kuasa Ada yang serius, ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang baik Kata Kincuan sambil tersenyum Tubuh Suhe bergetar karena Kincuan berkata putri seolah-olah dia adalah putrinya Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Kincuan selalu berperan sebagai ayah di hati putrinya Meskipun Kincuan jarang berada di rumah Paman, maukah kamu menjadi ayahku? Gadis kecil itu menatap Kincuan dengan penuh harap Suhe gemetar Sayang, jangan bicara omong kosong Aku tidak berbicara omong kosong Mengapa orang lain punya ibu dan ayah? Tapi aku tidak Gadis kecil itu memandang Kincuan dan Suhe Oke, kamu adalah putriku Oke, sayang Kincuan berjongkok dan mengangkatnya dengan penuh kasih Oke, bagus sekali Aku juga punya ayah Bab 168 Ayah, aku ingin ini Aku ingin makan ini Kincuan sangat menyayangi gadis kecil ini Apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah lelucon Dia adalah putrinya sekarang Saudari Su, menurutmu hadiah apa yang harusku berikan pada putriku? Kincuan berbalik dan berkata sambil tersenyum Ah, tidak perlu, tidak perlu Jangan menganggap serius kata-kata anak-anak Kata Suhe buru-buru Sebenarnya, aku selalu memperlakukannya sebagai putriku Sekarang dia adalah putriku Itu adalah restuku Dia akan menjadi malaikat dan putri kecilku di masa depan Dia akan bahagia selama sisa hidupnya Siapapun yang berani melakukannya menggertaknya Aku akan mengulitinya hidup-hidup Kincuan memandangi gadis kecil yang bahagia dipelukannya dan sangat bahagia Senyum lembut itu sangat menyayangi Suhe sangat tersentuh Dia mengerti bahwa anak perempuan tanpa ayah adalah sejenis cacat Kembali ke rumah, ada masalah Gadis kecil itu tidak membiarkan Kincuan kembali dan harus tidur dengan mereka Kincuan tersipu dan berkata Kaka Su, aku akan pergi ke tempatmu sebentar Ketika gadis kecil itu tertidur, aku akan pergi Suhe tersipu dan mengangguk Pada saat itu, bahkan Kincuan merasa sedikit gelisah Dia adalah seorang wanita muda yang sudah menikah Berusia sekitar 27 atau 28 tahun Dia masih berpakaian sangat sederhana Dengan gaun katun panjang Namun, sosoknya ramping, dan tubuhnya sangat ramping dan tinggi Gaun katun kasar tidak bisa menyembunyikan kecantikannya Matanya sangat indah Itu adalah semacam kecantikan acu tak acu setelah membasu masa muda Kecantikan dalam damai Rasa seperti itu sangat istimewa dan memabukkan Dada dan bokongnya penuh secara tidak normal Bahkan gaun katun kasar yang longgar tidak bisa menyembunyikannya Tanpa riasan apapun, dia masih sangat cantik Kincuan menggendong gadis kecil itu dan mengikuti di belakang Suhe Dia memandangi sosok anggunnya, terutama bokongnya yang montok Lengkungannya sempurna dan bergoyang mengikuti langkahnya Memancarkan pesona yang luar biasa Tiba-tiba, Suhe berbalik dan melihat Kincuan menata pantatnya Wajah cantiknya tiba-tiba memerah dan dia panik Dia berbalik dan berjalan ke halaman kecilnya sendiri Kincuan merasa malu Dia tertangkap basah, yang membuatnya merasa sangat malu dan sedikit celaka Suhe sebenarnya tidak marah sama sekali Dia sangat bingung dan bahkan memiliki jejak perasaan yang tak terlukiskan Dia tidak membencinya, sama sekali tidak Memasuki ruangan Kamarnya sangat bersih dan memiliki aroma yang samar Kincuan mengikutinya ke kamar tidur Gadis kecil itu berbaring di tengah Dengan Kincuan dan Suhe di setiap sisi Gadis kecil itu berbicara tentang segala macam hal Dan tidak tertidur sampai larut malam Dia tidak merasa canggung dengan gadis kecil yang berbicara dengannya Tetapi begitu gadis kecil itu tidur di ranjang yang sama di tengah malam Itu akan menjadi canggung Selain itu, Suhe memikirkan bagaimana Kincuan memandangnya Kincuan juga merasa sedikit canggung Cahaya redup di ruangan itu sangat lembut Dan suasananya sangat nyaman Kincuan menatap Suhe, yang sedang berbaring di tempat tidur Dia tidak berani melihat Kincuan Spray tipis menutupi tubuhnya Tetapi selimut tipis di depan dadanya menopang busur besar Meski cahaya redup, Kincuan masih bisa melihat Suhe tersipu Tiba-tiba, Suhe memalingkan wajahnya dan menatap mata Kincuan Suasana ambigu naik, dan Kincuan merasakan energi dan kegelisahan yang tak terkendali di tubuhnya Memikirkan sosok anggun itu, terutama bokong montok itu, kelengkungan yang sempurna, goyangan yang sempurna, goyangan yang indah Mulutnya kering, dan hatinya gatel Dia ingin makan satu atau dua gigitan Suhe tidak bisa menahan diri, dan bulu matanya yang panjang terkulai Pada saat ini, gadis kecil itu berbalik dan langsung memeluk Kincuan Kincuan tiba-tiba menjadi tenang Dia hampir menerkamnya sekarang Dia adalah transenden tanpa batasan itu Mungkinkah karena ini, tekadnya juga melemah Kakak Su, gadis kecil itu sedang tidur Aku akan kembali dulu Kincuan berkata dengan lembut Dia lupa bahwa dia harus pergi ketika gadis kecil itu tertidur Mem, Suhe menjawab dengan lembut Seolah-olah keluar dari hidungnya Kincuan bangkit, dan Suhe berdiri di belakangnya dan mengantarnya ke pintu Istirahat lebih awal Kincuan menatap wanita anggun itu dan pergi dengan tergesa-gesa Hampir merasa seperti sedang melarikan diri Suhe menatap sosok Kincuan yang malu dan tersenyum Kali ini, Kincuan tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan Dan suasana hatinya jauh lebih santai Tidak ada yang mendesak untuk saat ini Jadi dia berencana untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi Hari-hari berlalu dengan damai Dan sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu Dalam setengah bulan ini, Kincuan mengajari generasi ketiga dan yang lainnya untuk berkultivasi di siang hari Menemani gadis kecil itu dan Suhe berjalan-jalan di malam hari Dan tidur dengan gadis kecil itu di kamar Suhe di malam hari Suatu kali, Kincuan tidak tahu mengapa dia tertidur Dengan cara ini, Kincuan tidur di kamar Suhe selama satu malam, dan Suhe tidak tidur sama sekali Keesokan harinya, Kincuan sangat malu, tetapi dia menemukan bahwa Suhe tampak lebih lembut dari sebelumnya Tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa Kecuali untuk hari pertama, Kincuan telah mengendalikan dirinya sendiri Untungnya, dia tidak membiarkan dorongan hatinya menang atas alasannya Suhe berbeda dari wanita lain, dan Kincuan takut menyakitinya Dia sudah sangat rapuh Meskipun tidak sejelas hari itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kecelakaan akan terjadi setelah menghabiskan waktu bersama Setelah pertama kali di kamar Suhe, dia pada dasarnya tidur di kamar Suhe setiap hari Hari ini, saat hampir subuh, Kincuan bangun Karena ada tubuh ekstra di lengannya, Suhe meringkuk di lengannya Meski dia mengenakan pakaian, itu hanya lapisan tipis Dan masih terasa seperti batu giok lembut di lengannya Terutama ketika dia memunggungi Kincuan dan meringkuk di lengannya Tubuhnya yang bulat dan montok menekan Kincuan Pria bersemangat di pagi hari Suhe menggerakkan tubuhnya perlahan dan malu-malu Karena dia menyadari bahwa dia telah melewati batas Dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di tempat tidur Kincuan Pada saat ini, sebuah lengan memeluk pinggangnya yang ramping dari belakang Kakak Su Kincuan melihat bahwa dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya Jika dia membiarkannya pergi seperti ini Itu akan melukai harga dirinya Jadi dia dengan lembut menghentikannya Suhe gemetar Tangan itu sepertinya memiliki kekuatan sihir Membuat jantungnya berdetak sangat cepat Hingga seolah-olah hendak melompat keluar dari mulutnya Kincuan, jangan sentuh aku Kincuan juga menyadari bahwa Suhe sangat bersemangat Yang membuat Kincuan bingung Dia tidak tahan dengan rangsangan yang dia berikan padanya Dia terlalu pemalu Apa yang sedang terjadi? Dia hanya menempel padanya seperti ini Di bawah tatapan kaget Kincuan Tubuh Suhe tiba-tiba menegang Lalu sedikit gemetar Dia menutup mulutnya rapat-rapat Tubuhnya ditutupi dengan lapisan keringat halus Aroma samar dan aneh memenuhi udara Apakah ini pewangi tubuh alami? Apakah fisiknya begitu sensitif? Dikatakan bahwa fisik seperti itu adalah kecantikan yang tiada taraf Dia bisa bercinta dengan dirinya sendiri Dan dia bahkan bisa membiarkan pria bercinta dengannya Atau karena dia fisiknya seperti ini Mereka tidak benar-benar bergerak Bahkan tangan mereka pun tidak Jika itu nyata, pemandangan itu akan membuat Kincuan sedikit tergoda Tapi segera, Kincuan tersipu karena pikirannya sendiri Dia tidak bisa menggertaknya Suhae tidak berani melihat Kincuan lebih jauh lagi Dia hampir berlari ke kamar mandi seolah-olah dia melarikan diri Kincuan berdiri dengan bingung Langit di luar hampir cerah Setelah menunggu lama, Suhae keluar Melihat Suhae, Kincuan tertegun lagi Wajah seputih salju wanita ini memiliki sentuhan rasa malu Yang terpenting, ada jejak pesona yang tidak bisa disembunyikan Inilah pesona seorang wanita yang baru saja menjadi seorang istri Dia sangat cantik, sangat cantik Mata Dewa Emas terbuka secara otomatis Dan kemudian Kincuan tertegun Bagaimana ini bisa? Tubuh harta karun tulang yang luar biasa Kincuan menatapnya dengan bingung Dia benar-benar memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa Tidak heran dia dikenal sebagai tiga tangan ajaib Tubuh harta karun tulang yang luar biasa lebih dari itu Jangan lihat, ini sudah subuh Apakah kamu tidak ingin melakukan senam pagi? Ayo, ayo Suhae sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya Dia mendorong Kincuan keluar Bab 169 Kincuan didorong keluar oleh Suhae dalam keadaan linglung Dan melihat Kin Feng keluar dari ruangan Kincuan menyentuh kepalanya dengan canggung Ayah, jangan terlalu banyak berpikir Bukan seperti itu Semua orang di keluarga Kin tahu bahwa Kincuan telah mengambil Gadis kecil itu sebagai putrinya Pada saat itu, Kincuan telah memberikan gadis kecil itu Sebuah liontin sebagai hadiah Ada formasi susunan yang terukir di atasnya Seperti yang ada di tubuh Peiji Itu adalah jimat Suhae adalah wanita yang baik Jika kamu menyukainya, perlakukan dia dengan baik Jangan mempermainkan perasaan orang lain Kin Feng tersenyum Aku tahu, ayah Ayo pergi Bagaimana kalau kamu bertanding denganku hari ini? Kin Feng tersenyum Tentu saja, Kincuan berkata dengan gembira Kin Feng juga seorang jenius Dia mengolah teknik kekuatan sembilan naga Dan mencapai alam naga pertama Kincuan juga memberikan tinju kuali emas harimau naga kepada ayahnya Tinju kuali emas harimau naga sangat kuat Karena dia tidak melakukan apa-apa di pagi hari Pikiran Kincuan dipenuhi dengan kata-kata Tubuh harta karun tulang yang luar biasa Dia tidak menyangka Suhae memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa Hanya tubuh yang murni yang dapat diaktifkan Setelah aktifasi, itu perlahan akan tumbuh dan secara otomatis menyerap langit dan bumi Yuanqi Karena dia adalah tubuh harta karun, itu seperti binatang harta karun Itu hanya tubuh harta milik manusia Segera, dia akan menjadi lebih kuat Kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitasnya akan mencapai tingkat yang sulit dilukai Mirip dengan perlawanan Dragon Leopard Beast Kecepatan Binatang Macan Tutul Naga Suhae memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa Di masa depan, bahkan jika dia tidak berkultivasi Dia secara otomatis akan menyerap Yuanqi langit dan bumi untuk menerobos Dan tubuh harta karun tulang yang menakjubkan ini Tiga tangan ajaib berasal dari tubuh harta karun tulang yang menakjubkan Pria manapun akan rela mempersingkat hidupnya untuk memilikinya Juga, tubuh harta karun tulang luar biasa miliknya diaktifkan tadi malam Tubuh yang murni, bukankah ini dia? Dia memiliki tubuh yang murni Kincuan tidak terlalu terkejut Seharusnya bukan tubuh yang murni sebelumnya Alasan mengapa itu menjadi tubuh yang murni Pasti terkait dengan tubuh tiran yang luar biasa Jika dia merangsangnya nanti Dia akan menjadi lebih kuat lebih cepat Adapun masa depan Dia akan memiliki jalan yang lebar dan bahkan bisa bersaing dengannya Dia memiliki fisik tiran yang luar biasa Meskipun fisik harta karun tulang luar biasa Tidak sebaik fisik tyran yang luar biasa Itu pasti di atas semua fisik lainnya Ini juga dianggap sebagai fisik tingkat dewa Pada saat ini, King King berlari dengan cemas Kincuan, cepatlah Suhe dan gadis kecil itu telah dibawa pergi Kincuan berdiri dengan gusar Mata dewa emas terbuka Di mana itu, Kincuan bertanya sambil mengamati Di utara, mereka bukan dari kota South Sea Ada tiga kereta binatang Stormwind Kata King King dengan cemas Aku tahu, jangan khawatir Aku di sini Setelah mengatakan itu, sosok Kincuan muncul di kejauhan dan menghilang dalam sekejap Kincuan ingin melihat siapa yang memakan hati beruang dan nyali macan tutul untuk memprovokasi dia Dia masih memikirkan Suhe, tapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi Memikirkan penampilan menakjubkan Suhe di pagi hari, Kincuan juga mengerti Pasti seseorang dari Laut Selatan yang memiliki niat jahat setelah melihat Suhe dan tidak menganggap serius kota Laut Selatan Untuk dapat mengendarai Stormwind Biscariage, tampaknya latar belakang mereka tidak sederhana Binatang Stormwind adalah binatang iblis, tapi mereka jinak Binatang Stormwind terlihat bagus, dengan tubuh seputih salju, seperti singa berbulu putih Mereka sangat tampan dan berlari seperti angin Mereka adalah simbol status dan berkali-kali lebih baik daripada kuda awan salju Tidak ada yang pernah mendengar tentang Stormwind Biscariage di tiga kerajaan dan enam dinasti Orang biasa tidak bisa menjinakkan mereka sama sekali Mereka terkenal sulit untuk dilatih dan hanya di negara api terdekat yang bisa dilihat orang Kincuan sangat cepat dan mengambil jalan pintas Sama seperti itu, dia membutuhkan waktu satu jam untuk menghentikan Stormwind Biscariage Dan mereka hampir keluar dari South Sea City Ini menunjukkan seberapa cepat Stormwind Bisc itu Merasa, kereta binatang Stormwind berhenti Kincuan memandangi tiga kereta binatang Stormwind berdampingan Di setiap gerbong berdiri seorang pemuda tampan, berusia sekitar 25 atau 26 tahun Tahap ke-9 dari dunia Marsial Grandmaster Kekuatan ini tidak buruk, pasti tidak buruk Pada usia ini, tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu di tiga kerajaan dan enam dinasti Kakak Yang, seseorang menghalangi jalan kita Sebenarnya ada orang yang menghalangi jalan kita di South Sea City Pria muda di sebelah kiri tersenyum Biarkan dia pergi Kincuan berkata dengan dingin Haha, apakah kamu mendengar itu? Dia memintaku untuk melepaskannya Pria muda di tengah tertawa Tempat-tempat kecil seperti ini Kamu pikir kamu hebat Jangan buang waktu Kita harus cepat kembali Kakak Yang masih menunggu Pria muda di sebelah kanan berkata Baiklah, ayo pergi Suara mendesing The storm wind beast karyage menyerbu ke arah Kincuan Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu Suara mendesing Sebuah panah ditembakkan ke arah gerbong di sebelah kanan Cahaya kemasan menyala dan panah itu seperti bintang jatuh Halo emas itu menyilaukan dan menyilaukan Itu seperti naga emas yang membuka mulutnya dan menerkam Itu ganas dan cepat, tiba dalam sekejap Engah Panah itu menembus storm wind beast dan pemuda di kereta Ledakan Gerbong itu roboh Tinju kuali emas harimau naga Kincuan meninju kereta yang sedang mengisi daya Raungan harimau naga Kuali emas bersinar dan naga serta harimau muncul Ledakan Kekuatan tempur gail beast tidak kuat Jadi Kincuan membunuhnya dengan satu pukulan Dengan lompatan, dia menerkam ke arah pemuda di sebelah kiri Karena pemuda itu ketakutan Dia menamparkan storm wind beast dengan sekuat tenaga Mencoba melarikan diri Sentuh keluarganya Jangan pernah berpikir untuk pergi Ledakan Kincuan menembakkan benih api sembilan dunia bawah Membakar Jangan bunuh aku Jangan bunuh aku Pemuda terakhir jatuh ke tanah Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kincuan bertanya Kami dari kota yang dari negeri Yan Saya dari keluarga Yang Kakak saya berkata bahwa ada harta karun di laut selatan Dan meminta saya datang ke sini untuk melihatnya Saya dibutakan oleh keserakahan Tolong jangan bunuh saya Pemuda itu menundukkan kepalanya Tapi Kincuan masih melihat perubahan di matanya Tiba-tiba Pemuda itu membalikan tangannya Dan sebuah batu ajaib diletakkan di tubuhnya Sebuah lingkaran cahaya muncul Nak Kamu berani membunuh seseorang dari keluarga Yang Kamu bisa menunggu kematianmu Pria muda itu menatap Kincuan dengan penuh kebencian dan berteriak Batu teleportasi Kincuan ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang pemuda itu Tetapi dia tidak menyangka dia memiliki batu teleportasi Dia ceroboh Kincuan membuka kereta binatang dan membawa Suhe dan gadis kecil itu keluar Dia mengetuk mereka dengan ringan dan mereka bangun Ayah, ada orang jahat Gadis kecil itu berteriak saat dia bangun Orang-orang jahat telah diusir Tidak apa-apa sekarang Kata Kincuan sambil tersenyum Ayah benar-benar luar biasa Kincuan telah membakar seluruh tempat Tetapi dia tahu bahwa hal-hal tidak akan sesederhana itu Tuan muda yang itu akan datang lagi Sepertinya dia tidak bisa pergi untuk saat ini Dia harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia bisa pergi Suhe menundukkan kepalanya Dia merasa bahwa dia adalah beban Beban bagi Kincuan Kesenjangan di antara mereka terlalu besar dan dia tidak layak untuknya Sebaliknya, banyak kecelakaan terjadi karena dia Terakhir kali adalah Yun Lanyu Kali ini, dia telah mendengar mereka bertiga mengatakan bahwa dinasti Feng yang bahkan tidak layak memakai sepatu mereka Kincuan memanggil Great Earth Gold Dragon Bear dan melompat ke atasnya bersama Suhe Apa yang kamu pikirkan? Aku walimu Oh benar, Sister Su Aku punya kabar baik untukmu Apakah kamu ingin mendengarnya? Kincuan bisa merasakan apa yang dipikirkan Suhe Suhe tersenyum dan menatap Kincuan Apakah aku membuat masalah untukmu lagi? Apakah sulit bagiku untuk mengusir lalat? Bahkan jika ada masalah, aku akan dengan senang hati menyelesaikannya Beraninya mereka menggertak putriku dan ibunya Mereka mencari kematian Jika mereka tidak memberiku penjelasan, aku akan merobohkan rumah mereka Kincuan tertawa sambil menggendong gadis kecil itu Ayah adalah yang terbaik Bab 170 Kincuan, bukankah kamu bilang kamu punya kabar baik? Kabar baik apa? Suhe baru ingat bahwa Kincuan mengatakan dia punya kabar baik sebelumnya Kabar baiknya adalah kamu akan menjadi sangat kuat Kata Kincuan sambil tersenyum Apakah kamu mengolok-olokku? Suhe melirik Kincuan sedikit Sungguh? Kak Su, apakah kamu tidak merasakannya? Tadi malam Jangan katakan itu Suhe berkata dengan malu-malu dan marah Kakak Su, kamu terlalu banyak berpikir Bukan Kamu terlalu banyak berpikir Kamu masih mengatakan Suhe menutup mulut Kincuan Sekarang, dia tidak bisa mengatakannya bahkan jika dia mau Kincuan perlahan menurunkan tangannya yang seperti salju Dengan aroma samar dan sehangat batu biok Suhe tersipu Saudari Su, kamu memiliki tubuh harta karun tulang yang menakjubkan Itu terbangun tadi malam Kata Kincuan Apa itu tubuh harta karun tulang yang luar biasa? Suhe bertanya dengan tersipu Itu adalah tubuh yang kuat Anda tidak perlu berlatih Tetapi Anda bisa menjadi kuat Anda dapat secara otomatis menyerapki langit dan bumi Jika Anda berlatih dengan setengah usaha Anda bahkan dapat membuat kemajuan pesat Di masa depan, kamu akan sangat kuat Sehingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya Kata Kincuan dengan serius Kau yakin tidak menggodaku? Suhe menatap Kincuan dengan ragu Aku akan merangsangnya untukmu saat kita kembali Dan kamu akan tahu Kata Kincuan Mengapa kamu membangunkan tubuh ini? Suhe bertanya dengan rasa ingin tahu Karena aku Kincuan berkata dengan canggung Suhe malu melihat Kincuan Tapi dia penasaran dan masih menatap Kincuan Aku memiliki tubuh yang murni Tadi malam, tubuhmu berada di sebelahku Itu kebetulan karena hanya tubuh yang murni yang bisa melakukan itu Kata Kincuan dengan canggung Suhe sedikit menundukkan kepalanya Pada saat ini, gadis kecil itu kebetulan menunjuk binatang buas di depan dan berteriak Kembali ke rumah Gadis kecil itu pergi bermain dengan King King Sementara Kincuan dan Suhe kembali ke kamar Dia ingin mempercepat pertumbuhan Suhe Karena Kincuan dapat membangkitkan tubuh harta karun tulangnya yang luar biasa Dia secara alami dapat membantunya mengembangkannya dengan aura tubuhnya Aku puntur ramalan lima elemen surga kecil Kincuan membimbing tubuhnya sedikit demi sedikit dengan Kinya sendiri Segera, Suhe merasa seperti embusan angin muncul di tubuhnya Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya tampak semakin ringan Tetapi kekuatannya semakin kuat dan kuat Perasaan ini sangat aneh Itu adalah semacam kekuatan yang berasal dari tulang Itu adalah naluri Seluruh tubuhnya terasa semakin indah Dia menerobos Dia telah menembus dunia Marsial Dao Grandmaster Kincuan juga sangat khawatir Tubuh harta karun tulang yang luar biasa ini benar-benar menakutkan Kulitnya menjadi semakin halus Bahkan lebih baik daripada batu giok hangat lemak kambing Bahkan seluruh sosoknya telah berubah sedikit Bergerak menuju kesempurnaan mutlak Tubuh harta karun tulang yang luar biasa Elastisitas kulitnya telah mencapai tingkat yang menakutkan Orang biasa akan merasa sulit untuk melukainya dengan pedang dan golok Kincuan menyingkirkan jarumnya Suh dia tercengang Dia percaya sekarang, tapi dia sedikit terkejut Namun, wajahnya segera dipenuhi dengan kejutan Bagaimana perasaanmu? Kincuan bertanya Bagus sekali Seluruh tubuhku penuh kekuatan Perasaan ini sungguh enak Sesampainya di halaman Sosok Suhe melintas dan bergegas menuju Kincuan Sangat cepat Mata Kincuan berbinar Ini adalah kecepatan instingnya Itu layak untuk tubuh harta karun tulang yang luar biasa Bang Kekuatannya juga sangat kuat Dengan sekejap, dia bergegas menuju Kincuan lagi Dengan lambayan tangannya, tiga bayangan muncul secara langsung Telapak tangannya membawa kekuatan yang tajam dan misterius Tiga tangan ajaib Kincuan tertegun Pemahaman tubuh harta karun tulang luar biasa secara alami tidak rendah Tiga tangan ajaib adalah sejenis teknik yang bisa menyembuhkan penyakit dan juga membunuh orang Ketajamannya sebanding dengan cakar dan gigi binatang iblis Tubuh harta karun tulang yang luar biasa itu sendiri adalah senjata paling tajam Itu adalah kekuatan tubuh itu sendiri Tubuh harta itu seperti binatang harta karun Sangat kuat dan akan menjadi semakin kuat seiring waktu Kincuan memberi Suhe salinan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan tinju kuali emas harimau naga Dia sudah memiliki langkah penyeberangan dunia Dengan lebih banyak kebangkitan, Suhe menemukan bahwa beberapa pengetahuan yang dibawa oleh fisik yang kuat juga meningkat Pemahamannya tentang seni bela diri juga jauh lebih kuat dari sebelumnya Suhe menatap Kincuan, matanya yang indah semakin cerah Dia sedikit tersentuh di hatinya Kemudian, dia tersipu dan lari Kincuan tertinggal, sedikit bingung Suhe pergi mencari gadis kecil itu Dia dalam suasana hati yang baik saat ini Kali ini, dia bisa mengikuti jejaknya dan membantunya di masa depan Mungkin dia juga bisa layak untuknya Kincuan tidak ada hubungannya Jadi dia terus berlatih teknik kaisar manusia Teknik kaisar manusia dibagi menjadi sembilan tingkat Tujuan utamanya adalah untuk mengolah kekuatan kaisar manusia Tentu saja, teknik kaisar manusia adalah teknik tingkat kaisar semu Tetapi teknik kekuatan ilahi sembilan naga jelas lebih kuat daripada teknik kaisar manusia Oleh karena itu, mengolah teknik kaisar manusia lebih tentang menumbuhkan kekuatan kaisar manusia Sebuah ide muncul di benak Kincuan Ayah dan keluarganya benar-benar bisa mengolah teknik kaisar manusia Suhe akan mempelajari teknik kekuatan ilahi sembilan naga Teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan tinjuk kuali emas harimau naga lebih cocok Menumbuhkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan menggunakan tinjuk kuali emas harimau naga akan lebih kuat Namun, tinjuk kuali emas harimau naga tidak mudah untuk dibudidayakan Persyaratannya terlalu tinggi Kincuan belum benar-benar mengolah teknik kaisar manusia Selama ini, dia bisa berkultivasi di rumah Sebulan berlalu dengan tergesa-gesa Teknik kaisar manusia Kincuan telah menembus ke alam pertama Dia memiliki kekuatan kaisar manusia yang samar Kekuatan semacam ini hanya berguna melawan mereka yang lebih lemah darinya Tapi meski begitu, itu masih sangat berguna Dia bisa menekan mereka yang lebih lemah darinya tetapi memiliki kemampuan tempur yang kuat Hanya saja, sulit bagi Kincuan untuk bertemu seseorang yang alamnya lebih rendah darinya tetapi kemampuan tempurnya lebih tinggi darinya Ada sembilan level Kincuan berpikir bahwa mungkin ada kegunaan magis pada akhirnya Jika dia bisa menembus belenggu dan melampaui sembilan level Saat itu, dia mungkin bisa menekan mereka yang lebih kuat darinya Bahkan jika itu hanya 10%, itu akan baik Dengan tambahan kekuatan surgawi mata ilahi, dia akan memiliki 20% Menggelengkan kepalanya, Kincuan menyingkirkan fantasinya Seorang pria yang tidak pernah puas seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah Dia hanya akan memperlakukannya sebagai mimpi Kemajuan Suhe sangat menakutkan Dia bisa melihat kemajuannya hampir setiap hari selama sebulan Grandmaster Martial Dao tahap akhir Kemampuan tempurnya meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam sebulan Sekarang, dia bisa menggunakan tubuhnya dengan lebih bebas Kincuan mengerti bahwa ini adalah tahap awal Akan lebih lambat ketika dia menjadi Grandmaster Martial Dao Akan lebih lambat ketika dia memasuki alam Transcendent Itu akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat saat dia berkembang Kincuan sangat senang Segera, Suhe akan bertanggung jawab atas keluarga Kin Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang apapun yang terjadi di rumah Namun, masa depannya tidak terbatas Dia tidak bisa tinggal di keluarga Kin selamanya Tapi dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu Di masa depan, Kincuan akan memikirkan jalan keluar untuk keluarga Kin Pada hari ini, sekelompok orang datang ke kota Nanhai Mereka mengendarai snow crane yang besar Itu adalah burung iblis dari alam Transcendent Sayapnya lebarnya ratusan meter Warnanya biru langit dan memiliki atribut S Saat ini, sekelompok orang di dalamnya sedang memindai kota Nanhai Seseorang yang bisa membunuhmu pasti salah satu yang terbaik di tempat kecil ini Pergi bertanya-tanya dan langsung pergi ke kekuatan paling kuat di sini Kata seorang pria parubaya yang memimpin dan kemudian membiarkan ice snow crane mendarat Ya Seorang pemuda tampan berkata langsung dan kemudian pergi Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini sebagai Tuan Muda Yang Yang telah menggunakan batu teleportasi untuk melarikan diri Dia segera kembali Ayah, saya tahu, itu keluarga Kin Saya juga tahu tentang orang itu Dia berasal dari keluarga Kin Dia adalah seorang jenius muda yang terkenal di sini Kata Tuan Muda Yang Kata Tuan Muda Yang